Dapat ilmunya juga dan jangan lupa nih dari Dr. Jack ada kuis yang mana nanti setelah sesi di Jinar ini berlangsung ada 4 buah buku yang akan Dr. Jack kasih langsung ke teman-teman yang bisa menjawab kuis di akun Instagramnya Dr. Jack. Jadi sesi di Jinar siang hari ini silahkan ikuti dengan baik supaya nanti bisa menjawab kuis atau pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh Dr. Jack. Nah siapa yang gak mau dikasih buku gratis hanya jawab kuis ya kan. Nah tidak usah berlama-lama lagi nih karena sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Fasilitator kita siang hari ini yaitu Dr. Jack Pradono yang akan membawakan di Jinar siang hari ini yang berjudul The Delightful Vitamin D for the Good Health. Nah yang mana ini khusus banget nih yang teman-teman yang penasaran apa sih manfaat dan kegunaannya vitamin D gitu kan. Karena pasti ada kekurangan dan kelebihannya dan masih banyak misteri-misteri apa di dalam vitamin D ini yang belum kita ketahui. Nah disini kita akan tahu dan dijelaskan langsung oleh pakarnya yaitu Dr. Jack. Nah karena sudah ada dan sudah gak sabar nih apa nih materi yang akan disampaikan siang hari ini kita akan mulai saja dan saya akan persilahkan kepada Dr. Jack dipersilahkan untuk memulai materinya. Silahkan dok. Baik selamat siang Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu sekalian. Dr. Stanley, Ibu Daniel, Pak Irvan semuanya. Senang sekali hari ini saya ini akan cerita sedikit tentang vitamin D. Ini kalau melihat sesuatu yang sangat personal buat saya karena baru sebulan atau dua bulan yang silam saya terdiagnosis defisiensi vitamin D dan cukup parah. Padahal saya orang yang istilahnya suka berolahraga outdoor khususnya goes. Ada teman saya goes di sini Ibu Agata. Kita pernah goes 14 hari ya dari Manado ke Makassar. Jadi saya suka bingung kenapa kok saya masih tetap defisiensi juga. Baik ini sedikit mengenai profil saya. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter di rumah sakit Islam. Banyaknya di rumah di unit medical check up. Jadi banyak sekarang lagi ngerjain COVID tapi juga tadi vitamin-vitamin. Saya suka karena menyangkut preventive medicine ya menurut saya. Betulan sejak setahun yang lalu saya diamanahkan menjadi komisaris untuk rumah sakit Islam Jakarta di atas. Perwakilan salah satu dari tujuh orang. Saya juga mempunyai klinik pribadi dengan istri saya. Namanya klinik MJ ya. J itu Jack, M itu Maya. Sederhana aja pemikirannya. Ini latar belakang pendidikan saya. Kemudian istri saya. Dia sebagai dokter gigi ya di rumah sakit Jakarta. Saya PTT di Bengkulu. Kemudian hobi saya goes. Ini saya suka menemani tapi belum levelnya Ibu Agata. Ini Sri Kandi goes Nusantara. Saya suka belajar mengenai preventive medicine dan saya suka traveling. Ini hobi yang sekarang karena PSPB kita menjadi susah ya. Baik saya langsung mulai ya. Bapak dan Ibu saat ini sekarang itu kita kondisinya vitamin D itu defisiensi itu adalah pandemi. Kenapa kita bilang pandemi? Karena angka kejadiannya itu tinggi sekali. Kalau kita lihat orang-orang yang defisiensi di Amerika 50 sampai 78 persen itu low vitamin D. Ini penelitian di University of Colorado. Dan kemudian dalam perjalanannya getting worse. Dan hanya bukan orang Amerika ya. Orang Amerika kan 4 musim. Di UK 90 persen low vitamin D. Nah terus orang juga bilang bagaimana kalau di India kan itu berkelimpahan untuk matahari ya. Datanya 82 persen individu di India low vitamin D. Ini salah satunya pola makan yang vegetarian ya. Itu menurunkan asupan vitamin D. Bukan menyalahkan orang vegetarian. Tapi orang vegetarian itu lebih rentan. Jadi perlu kiat-kiat khusus. Nah bagaimana di Jepang 82 persen Japanese men low vitamin D. Nah yang paling banyak mataharinya mestinya di Saudi Arabia ya. Padang Pasir. Nah kita lihat di situ juga angkanya ternyata rendah. Dan juga di Brazil yang berkelimpahan matahari rendah. 100 persen vitamin D. Jadi intinya adalah ini merupakan sebuah pandemi ya. Dan angka yang orang-orang low in vitamin D itu nggak ada yang di bawah 50 persen. Jadi kalau di sini ada 50 orang itu 25 persen. Separuhnya 25 orang itu defisiensi. Minimal. Nah tapi suka ada yang ngotot kan. Ya itu kan di luar negeri dok. Bagaimana kalau di Indonesia. Nah ada data di Indonesia yang mengatakan. Ini kok nggak bisa move ya sebentar. Kayaknya Heng. Pause, share. Resume, share. Saya pakai begini ya. Maaf. Mungkin lebih enak. Nah. Ini data di Minangkabau. Dan data ini data baru ya. 2019. Itu di bagian kiri atas. 2019. Nah di situ dikatakan status vitamin D defisiensi. Defisiensi di ibu-ibu hamil perempuan di Minangkabau Indonesia. Minangkabau ini adalah daerah yang dilalui oleh ekuator atau hatulistiwa seperti Pontianak. Terus di sini ya angkanya ya. 83 persen ternyata defisiensi. Hanya 17 persen. Artinya dari 5 ibu-ibu, 4 ibu-ibu itu mengalami defisiensi. Vitamin D. Padahal kalau kurang dari matahari apa? Mereka lebih dekat kok dari matahari dibandingkan Jakarta. Seperti ya. Jadi poinnya yang mau disampaikan adalah defisiensi. Nah kok begini lagi? Nggak bisa. Sebentar. Nggak bisa move saya. Coba ganti dulu ya. Atau dokter Jack mau kami bantu share screen atau gimana? Boleh-boleh bantu share screen ya. Oke. Sambil dibantu ditunjuk-tunjukin ya. Itunya titik-titik pentingnya. Baik. Jadi poin kuncinya adalah tidak ada sebuah negara di dunia ini yang angkanya suvisien. Nanti definisi suvisien itu apa akan dibahas lebih lanjut dan pemeriksaan lab-nya. Nah ini tadi ya. Lewatin satu lagi. Sip. Nah terus pertanyaannya gini. Kenapa dong? Emang kenapa gitu loh? Vitamin D itu penting banget. Ternyata vitamin D itu kita secara tradisional kita hanya mengira hanya di nomor satu saja. Penting hanya buat muscle and bone atau tulang dan otot. Membantu penyerapan kalsium dan pospor di usus. Kemudian dampaknya langsung di tulang dan di otot yang di nomor satu. Sehingga dia bisa mencegah osteoporosis, nyeri-nyeri pada sendi, linu, kemudian kronik fatig. Tapi ternyata enggak. Peranan vitamin D beda dengan vitamin yang lain. Vitamin yang lain penting. Tapi vitamin D itu sangat penting. Karena fungsinya minimal ada 10. Sudah saya garis-garisin. Nomor dua, immune function. Nomor tiga, dia mampu meregulasi sel kanker. Oh suaranya kecil ya. Sekarang kedengeran lebih oke enggak? Udah lebih oke? Baik. Nomor tiga, sel kanker. Nomor empat, meregulasi insulin. Dan mengurangi resistensi insulin. Nomor lima dan enam itu terkait dengan penyakit jantung koroner. Regulasi sistem RAA. Kemudian nomor tujuh juga untuk kesehatan kulit. Nomor delapan untuk gigi. Nomor sembilan untuk mood ya. Dan juga untuk mengatasi depresi. Dan nomor sepuluh adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan otak. Seperti MS, Alzheimer, dan Parkinson. Jadi intinya, dampaknya itu harus kita sadari bukan hanya buat kesehatan tulang saja. Next. Nah, ini sedikit kenapa sih kita abaikan dan neglek ya. Dan dokter-dokter, dokter Mary di sini ada, dokter Stanley ada. Kita itu dulu suruh suka menganggap remeh vitamin D. Karena waktu di pendidikan pun kita cuma bilang kita sudah selesai vitamin D ini. Karena dulu masalahnya ada, yaitu zamannya revolusi industri di mana orang-orang pindah ke London atau ke pusat-pusat kota urbanisasi. Kemudian mereka istilahnya tidak mempunyai asupan yang baik, tinggal di dalam rumah-rumah yang gelap dan tanpa sinar matahari yang cukup. Dan mulai kelihatan tuh, ada stunting, ada wasting, kemudian ada deformitas pada kaki dan pertumbuhan tulang yang tidak baik. Pada waktu itu disebutkan penyakit ini adalah penyakit riketsia. Waktu itu belum ada yang tahu riketsia itu apa, tapi mereka lihat kenapa kalau orang-orang di pedesaan tidak mengalami, Tapi kalau di perkotaan seperti itu, salah satunya adalah karena kol atau batu bara yang dibakar di sana sebagai bahan bakar Menutupi atmosfer sehingga cahaya tidak bisa masuk. Tinggal di dalam perumahan yang kumuh dengan ventilasi dan aerasi maupun jendela yang kurang Itu juga membuat eksposur atau paparan terhadap matahari juga kurang. Tapi setelah itu ketahuan di Amerika, ketahuan bahwa ternyata itu masalahnya dua yang dilakukan. Pertama perbaikan dari housing dan kemudian yang kedua adalah suplementasi. Yaitu fortifikasi vitamin D di dalam susu dan orange juice di Amerika. Nah setelah itu semuanya jadi beres dan tidak ada masalah. Nah ini sedikit ya bahwa kita harus mempelajari apa sih sebetulnya vitamin D. Dan walaupun eliminasi riketsia atau selesai dan kita itu lupa, medical science forgot, Tapi ternyata peranannya penting. Dan dikatakan ya, di sebelah kanan dikatakan prosesnya. Pertama kulit itu terpapar oleh sinar ultraviolet. Dan kemudian ultraviolet ini bereaksi dengan sebuah enzim yang namanya 7-dehidrokolesterol. Dan reaksi ini jadi antara enzim dengan matahari itu membentuk pre-vitamin D. Dan kemudian pre-vitamin D ini akan mengalami perubahan struktur di bawah kulit untuk membuat vitamin D. Nah di sebelah kiri dijelaskan vitamin D itu sejatinya bukan vitamin, tapi sebetulnya hormon. Hormon yang berasal dari kolesterol. Nah di sini saya ingin menekankan bahwa tidak seperti halnya orang-orang katakan bahwa kolesterol itu buruk. Kolesterol itu buruk. Kita harus ingat kolesterol itu juga prekursor untuk hormon-hormon di dalam tubuh kita. Jadi tidak boleh rendah dan tidak boleh nol. Tapi juga tidak boleh terlalu tinggi. Nah kemudian sinar ultraviolet itu ada ultraviolet A, B, dan C ya. Macem-macem. Yang sekarang lagi ngetrend dan dipakai untuk sterilisasi klinik atau rumah sakit itu UVC. Dia mampu mengganggu DNA virus termasuk virus corona dan kemudian dipakai sebagai alat sterilisator. Nah UVB itu adalah UV yang berperan untuk transformasi provitamin D3 ini. Dan UVB ini tidak sepanjang hari dari jam 6 sampai jam 6, tapi dia muncul hanya dari jam 10 kira-kira sampai jam 1 siang. Nah hormon D defisiensi. Jadi bukan defisiensi vitamin ya. Nah hormon ini adalah definisinya sebuah senyawaan kimiawi yang disekresi oleh kelenjar, kelenjar ekrin di dalam tubuh. Dan fungsinya itu adalah sebagai pembawa pesan, transmisi, sehingga target organ itu bisa bekerja untuk banyak hal. Dan hormon itu ada banyak ya. Lebih dari 100. Dan di sebelah kanan ini ada salah satunya melatonin, insulin, glukocorticoid, dan seterusnya. Dan sebagai hormon, dia itu fungsinya kayak HP gitu ya. Kalau misalnya sistem transmisi informasi dalam tubuh kita itu ada yang pakai kabel, itu pakai saraf. Misalnya kita bilang ambil pena itu, maka itu dilakukan oleh otak, diperintahkan ke tangan melalui sistem kabel, yaitu kabel saraf. Yang kalau misalnya kena struk, kita jadi lumpuh. Tapi ada sistem yang nirkabel, atau istilahnya wireless. Nah sistem wireless ini adalah hormon yang main. Dan khusus buat vitamin D, itu ada di kidney, tulisannya calcitriol, dan di liver. Jadi tadi waktu sudah disintesis di kulit, maka dia akan dibawa dan ditransformasikan di hati, dan juga kemudian diginjal. Oleh karena itu, orang-orang yang sakit ginjal, atau mengalami cuci darah, atau hemodialisis, sudah pasti dia akan mengalami defisiensi vitamin D. Dan biasanya akan diberikan hormon, rokatrol namanya, atau istinya adalah calcitriol. Kalau tidak, osteoporosis fraktur dia. Next, silahkan. Ini beberapa miskonsepsi mengenai vitamin D. Banyak yang bilang, saya minum susu, jadi saya tidak mungkin rendah. Saya pakai suplemen kalsium, saya pakai multivitamin. Sebentar, Bu Zia, boleh di mute all dulu tidak? Mute all, nanti saya akan itu lagi ya, supaya suaranya tidak kritik. Sudah, sudah dok. Sudah ya? Ya. Oke, sekarang aku sudah on lagi. Baik. Kemudian juga titip YouTube linknya ya, tadi ada yang nanyain. Baik. Dan beberapa miskonsepsi tentang vitamin D adalah seperti itu. Saya tinggal di tempat yang berkelimpahan matahari, bagaimana saya bisa low, dan seterusnya. Ini yang jadi masalah begini di sisi kanan ya, boleh dibantu tunjuk enggak tubuh yang di garis. Kalau kita melihat masalahnya, itu adalah recommended daily dose vitamin D itu sudah usang. Saat ini recommended daily dose itu 400 sampai 600 IU. Dan dosis ini dipakai untuk mencegah terjadinya riketsia, atau penyakit tulang pada anak. Yang saat ini sudah enggak ada. Yang jadi masalah, dosisnya harus berapa sih untuk imunitas dan yang lain-lain. Nah, itu dibutuhkan dosis yang lebih tinggi di paragraf kedua. Jadi, penting untuk Bapak dan Ibu bisa membaca label ya. Nanti kita akan belajar berapa sih vitamin D yang baik untuk imunitas. Karena dosisnya itu berbeda. Nah, itu di bawah ada menurut angka kecukupan gisi dari Kementerian Kesehatan. Kebutuhannya itu adalah 600 IU. Sedangkan lansia 800 IU. Nanti ini slide-nya di-share ya, tapi kalau mau di foto atau screenshot juga boleh. Nah, kadang-kadang kalau di suplemen itu tulisannya pakai mikrogram. Nah, itu caranya faktor konversinya dibagi 40. Jadi, kalau 600 IU bagi 40, 15 mikrogram. Gitu ya. Next, Bu Zia. Lanjut. Nah, setelah ini kita perlu tahu dong sumber vitamin D itu apa sih supaya jangan sampai saya mengalami kejadian seperti ini. Nah, sumber yang paling utama adalah sun. Vitamin D itu disebut vitamin sunshine. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan kita, termasuk di Minangkabau tadi, kurang. Ternyata ada variable-variablenya. Yang pertama adalah geografi. Semakin jauh dari ekuator, semakin sedikit intensitasnya. Untuk UV-R ini. Kemudian yang kedua, walaupun terang dari jam 6 sampai ketemu jam 6, ternyata UV-B ini paling intens itu jam 11 sampai jam 1. Kemudian yang ketiga adalah masalah sunscreen. Polusi, kaca, dan kemudian baju. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu ya bahwa menggunakan sunscreen dengan sun protection factor 8 itu akan memblok 95% UV-B-nya. Jadi kalau Bu Agata lagi naik sepeda sama saya dan pakai yang 30, udah nggak kebagian UV-B itu. Yang kedua adalah polusi. Polusi akan menimbulkan debu-debu mikroskopik di atmosfer sehingga UV-B-nya nggak bisa tembus. Terefleksi. Kalau bekerja di dalam rumah atau di kantor, work from home, maka yang terjadi adalah 90% tidak bisa masuk karena glass window itu menahan UV-B-nya. UV-B ini yang 210 sampai 230 nanometer. Kemudian kebiasaan di Indonesia yang secara kultural masih menganggap bahwa kulit hitam itu jelek. Makanya kalau di tempat tertentu ditutupi sama bedak dingin. Atau karena aturan keagamaan. Misalnya menggunakan pakaian yang menutupi sehingga yang terlihat hanya ujung tangan dan muka. Dan tinggal di dalam rumah. Ini membuat lebih rentan. Bukan mengkritik ya. Nanti jangan saya diadu domba nih. Intinya adalah harus mencari waktu khusus, membuka, area terbuka, di dalam rumah tapi ya. Sehingga bisa terpapar oleh matahari. Kalau Bapak Ibu ingat, jamannya Belanda dulu namanya sanatorium. Itu pasti ada sesi pagi-pagi di mana pasien itu dijemur. Terus dikasih susu. Terus disuruh olahraga. Hal-hal yang meningkatkan vitamin D. Nomor empat adalah umur. Pada waktu orang itu sudah menua ya. Umur 40 atau 5 tahun ke atas. Kulitnya beda dengan kulit orang muda. Dan kandungan 7 dehidrokolesterolnya lebih rendah. Sehingga kemampuan untuk memproduksi itu menurun. Sehingga hanya tinggal seperempatnya dibandingkan kulit orang yang masih muda. Di nomor empat. Bantu ya mbak. Ditunjuk. Jadi orang yang sudah tua 50 tahun ke atas. Itu nggak sehebat produksi vitamin D-nya orang yang masih 20 tahun. Nomor lima. Color of the skin. Kadang-kadang kita kan color of the skin-nya sawo matang ya. Dark lah. Dibandingkan orang yang kaukasia. Itu karena kandungan melaninnya beda. Yang jadi masalah adalah gini. Melanin itu bertindak sebagai natural sunscreen atau sunblocker. Sehingga orang yang semakin berkulit gelap. Itu semakin tidak efisien mensintesis vitamin D. Dibandingkan orang yang berkulit putih. Jadi kalau bapak sama ibu lagi di Belanda. Lagi mau mandi matahari. Buka bajunya. Maka orang Belanda itu akan memproduksi vitamin D lebih cepat. Lebih bagus. Dan lebih tinggi kadarnya. Dibandingkan yang sawo matang. Seperti pangeran diponegoro kayak kita. Gitu ya. Next. Silahkan ibu lanjut. Itu di atas ada. Sorry. Balik lagi boleh ibu. Mau menunjukkan spektrumnya ya. Ultraviolet. Nah spektrumnya tipis bu. UVA, UVB, UVC. Nah yang bertanggung jawab untuk sintesis vitamin D itu UVB. Itu hanya di angka 280 nanometer panjang gelombangnya. Sampai 315. Nah ini yang paling susah dapet. Ini yang paling gampang di blok. Baik sama sunscreen maupun yang lainnya. Dan ini yang paling kita butuhkan. Jadi kenapa? Kan kadang-kadang kita ngomongnya gitu. Oh gak mungkin lah. Kita kan di negara berkelimpahan matahari. Masalahnya kita gak butuh semuanya matahari. Kita itu untuk vitamin B butuhnya UVB. Itu ya. Next. Nah diet. Kalau selain dari matahari. Tadi kan dibilang bahwa ini adalah hormon matahari atau sunshine. Diet bukan sumber utama vitamin D. Beberapa food item mengandung vitamin D. Rata-rata itu ada di lemak dan protein hewani. Seperti salmon, mackerel, ikan, marlin. Dan jumlahnya sedikit. Di telur juga ada. Sehingga kalau dihitung-hitung. Kalau misalnya di sisi kanan ya. Kita bisa lihat ya. Tadi misalnya Bu Agatha butuh setiap hari 800 IU. Maka kalau misalnya dilihat itu dari egg ya. Misalnya di sini egg. Satu egg. Satu egg itu juga isinya bukan yang diputih telur ya Bu Agatha. Itu isinya di kuning telur semua. Jadi kalau makan putihnya doang. Lima tapi gak mau kolesterol. Ya berarti bless. Gak dapat vitamin D-nya. Vitamin D itu di kiri bawah ya Bu. Ditunjuk di bagian egg. Bu Zia. Itu isinya satu egg itu 20. Balik Bu Zia ke yang tadi. Egg yang sebelah kanan. Yang di kotak-kotak. Nah. Kiri bawah. Kiri bawah. Egg. Satu egg itu isinya. Dan itu hanya ada di yolk-nya aja. Atau yang kuning. 20 IU. Jadi kalau Bu Agatha butuh tadi 800 IU. Maka Bu Agatha harus minum. Eh maaf. Harus makan 40 kuning telur. Setiap hari. Apa gak bisulen. Nah kalau dilihat di tempat yang lain. Itu rata-rata datangnya dari ikan. Baik ikan kot. Ikan marlin. Ikan mackerel. Ikan tuna. Jadi orang yang gak suka makan ikan. Akan banyak mengalami defisiensi vitamin D. Dan kalau bukan makan ikan yang seperti ini. Itu lebih sedikit. Misalnya makan ikan. Tapi misalnya ikan cue. Atau ikan teri. Atau yang lainnya. Kalsiumnya tinggi. Vitamin D-nya rendah. Nah kalau di sini kelihatan. Ini yang menyebabkan orang India itu vitamin D-nya rendah. Kenapa? Karena rata-rata datangnya ini dari protein hewani. Khususnya dari bagian lemak. Jadi kalau bahkan makannya sayur, 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 buah, sayur, buah. Gak ada protein hewani. Ya mesti defisiensi vitamin D. Makanya dibilang 90 persen orang India defisiensi vitamin D. Walaupun setiap hari berjemur sampai hitam. Gitu ya. Next. Nah ini mau menunjukkan tadi di Southeast Asia sudah ada penelitiannya. Intensitas UVB yang paling intens itu jam 11 sampai jam 1. Jadi kalau ada yang jam 8 itu salah ya. Kalau yang jam 4 sore itu salah ya. Kalau mau mendapatkan benefit maksimal, lakukan jam 11 sampai jam 1. Gitu ya. Next. Next bu. 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 Nah. Nah. Sekarang kalau sudah dijelaskan kita sudah separuh ya. Tinggal separuh lagi. Apa sih yang menyebabkan pandemi vitamin D defisiensi ini? Satu. Gaya hidup yang modern. Kalau dulu nenek moyang kita di Afrika banyak sekali sunshine atau matahari. Mereka meramu atau memburu. Sehingga setiap hari mereka terpapar. Nah sekarang tidak. Kemudian fenomena defisiensi vitamin D itu sebetulnya fenomena yang baru ya. Pada waktu manusia sudah keluar dari gua dan masuk ke dalam apartemen. Atau ke dalam gedung bertingkat. Nah. Jadi pada periode revolusi industri ya. 200 tahun terakhir. Ini mulai terjadi. Ini mulai terjadi juga pada waktu atmosfer kita sudah mengalami polusi yang masif. Sehingga terjadi refleksi dari UVB. Kemudian selain modern lifestyle. Nomor dua adalah fobia terhadap matahari. Ini kerjaannya orang marketing ya. Yaitu menakut-nakuti bahwa nanti kalau kena matahari itu kena kanker. Keriput. Nanti kena bintik-bintik karena penuaan. Sehingga semua orang menghindari matahari. Dan kalau seandainya harus keluar menggunakan sunscreen. Menggunakan umbrella. Menggunakan topi. Itu betul sih. Tapi harus diingat bahwa penyakit melanoma malignum atau skin cancer itu dominasinya banyak di Australia. Atau di negara-negara barat. Orang yang kulitnya sawo matang seperti kita agak jarang. Kalau dilihat di data memang bukan termasuk top five. Tapi ada. Tapi intinya harus ada balance lah. Bukan berarti saya mengatakan semuanya harus berjemur dari pagi sampai sore. Tapi juga jangan terlalu berlebihan fobianya. Nah yang ketiga adalah obesitas. Mbak Zia bisa ditunjuk ya obesitasnya. Obesitas itu sekarang semakin banyak. Dan kita harus sadar vitamin D itu adalah larut lemak. Artinya dia itu di storage di lemak di dalam tubuh. Dan kalau kita semakin obes maka storage-nya semakin banyak. Tapi masalahnya adalah yang penting itu vitamin D yang ada di dalam darah. Bukan yang ada di dalam lemak. Karena yang bisa dimanfaatkan di dalam darah. Jadi yang bersirkulasi. Jadi orang yang gemuk di dalam darahnya vitamin D-nya rendah. Tapi di dalam lemaknya tinggi. Next. Buzia next. Nah kemudian beberapa penyakit ya medical illness. Saya sampaikan tadi yang bertanggung jawab terhadap vitamin D di dalam tubuh kita adalah produksinya di kulit, transformasinya di liver, dan di ginjal. Jadi orang-orang yang punya penyakit misalnya hepatitis atau ginjal misalnya gagal ginjal. Vitamin D-nya akan rendah. Semua pasien-pasien yang menjalani cuci darah vitamin D-nya rendah. Dan rawan osteoporosis. Oleh karena itu biasanya diberikan kalsitriol. Kemudian beberapa obat-obatan ya medication nomor 5. Nah ditunjuk ya Mbak Zia. Itu ada beberapa obat-obatan. Dilantin, fenobarbital, rifampisin. Termasuk obat anti-obesitas ya. Senikal atau orlisat. Atau kolestiramin yang questran. Yang buat menurunkan kolesterol. Itu bisa menurunkan vitamin D. Jadi harus hati-hati. Nah kemudian nomor 6 adalah rekomendasi bahwa vitamin D saat ini itu masih tidak adekuat. Yang tadi dibilang. Angka 600 sampai angka 800 itu adalah angka untuk mencegah penyakit tulang, riketsia. Bukan untuk mendapatkan sembilan manfaat yang lainnya. Nah next. Kita sudah 3 perempat ya. Sabar. Nah ini sedikit masalah ya. Karena ada sistem EU dan sistem Amerika. Jadi perlu sedikit mengetahui faktor konversinya itu dibagi 40. Jadi kalau misalnya melihat ya ada produk tulisannya 10 mikrogram. Itu kalau konversi ke EU dikali 40. Kalau 20 berarti 800. Jadi kalau kita mau mengkonversi pakai 40 ya. Kalau angkanya 100-100 dibagi. Kalau angkanya kecil-kecil 10 dikali. Jadi dari mikro ke EU. Baik. Next. Nah. Penyakit vitamin defisiensi ini karena saya praktek ya. Saya juga sering melihat ya banyak pasien yang mengalami kronik fatigue syndrome. Cepat capek. Oh saya ini jangan-jangan tua. Itu di sebelah kanan ya mbak di tengah. Boleh enggak ditunjuk. Badan saya kok pegel-pegel. Dan mungkin karena kecemasan atau depresi. Atau fibromyalgia. Atau saya lagi mengalami kronik fatigue syndrome. Atau ini penyakit tua. Banyak lemesnya. Dan kemudian pasien-pasien itu dikasih obat anti depresi. Dikasih anti-angsietas. Dan obat-obat itu bisa menimbulkan efek samping. Dan kemudian siklusnya menjadi lebih siklus setan ya. Berputar. Jadi kita sangat perlu menurut saya dan di pasien-pasien saya. Saya sangat menganjurkan. Minimal sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Periksakan kadar vitamin D Anda. Saya sudah melakukan kesalahan. Saya sudah nunggu sampai umur 50 tahun. Dua bulan yang lalu baru periksa. Dan hasilnya mengagetkan. Nanti saya tunjukkan hasil lab saya. Next. Next bu. Nah ya ini. Nah kenapa kita perlu fokus di vitamin D? Karena ternyata infeksi dan imunitas banyak tergantung dengan vitamin D. Sistem imun itu seperti polisi. Dan itu bisa dikategorikan dua ya. Satu dengan sel. Natural cell killer. Atau dimediasi oleh antibody. Untuk membuat antibody. Ya itu adalah tersusun dari asam amino. Berarti kita butuh protein. Tapi kita harus tahu bahwa waktu menyusun asam amino itu. Butuh koensim dan kofaktor. Nah vitamin D itu. Itu di kiri bawah ya mbak. Ditunjukkan. Vitamin D itu mempunyai peran yang vital. Untuk fungsi dari imun sistem. Sehingga dia bisa merespon terhadap patogen. Seperti virus, bakteri. Dan dia membuat imun sel itu bisa memproduksi senyawan kimiai yang bisa melawan. Nanti saya share juga. Kalau teman-teman mau. Ada jurnal yang terkini ya. Mengenai virus corona dan vitamin D. Nah jadi di sebelah kanan itu menjelaskan bahwa ada empat faktor yang bisa melemahkan sistem imun kita. Yang pertama adalah defisiensi vitamin D. Yang kedua adalah stres. Baik itu fisik maupun emosi. Kemudian termasuk di sini kurang tidur ya. Kemudian yang ketiga adalah beberapa obat-obatan yang bisa menekan sistem imun. Seperti steroid. Itu yang sekarang lagi ngetrend dexamethason untuk obat. Corona itu juga termasuk kategori steroid ya. Dia menurunkan sistem imun. Kemudian yang keempat adalah nutrisi yang buruk. Karena kita tahu sistem imun butuh asupan protein yang cukup. Jadi intinya adalah vitamin D itu tidak boleh tidak ya. Supaya imunitas itu baik dan mampu menangkal infeksi harus tidak boleh defisien. Next. Nah tadi sudah disebutkan tiga sumbernya ya. Buat yang tadi belum berkesempatan baru bergabung. Mau menyampaikan approach-nya. Karena sebetulnya dari matahari saja itu sudah sekitar 90% akan tercukupi. Berapa lama? Tadi sudah dikatakan jamnya jam 11 sampai jam 3. Berapa lama? Tergantung dari kulitnya ya. Kulitnya Bapak dan Ibu seperti tipe 1 atau tipe 6. Kalau tipe 1 tadi efisien produser. Tidak perlu terlalu lama. Kalau tipe 6 ini harus lebih lama. Nah di sebelah kanan itu adalah tips and trick-nya ya. Bagaimana caranya supaya mendapatkan manfaatnya tapi kulitnya tidak mengalami apa namanya sunburn. Atau meningkatkan resiko terhadap skin cancer. Terus bagaimana tips and trick-nya kalau seandainya udaranya hujan atau mendung atau yang lainnya. Next. Kalau untuk makanan tadi dikatakan dan ditekankan kembali ya. Mbak bisa ditunjukkan enggak di kiri atas itu not-nya. Diet is not a good source of vitamin D. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa ya kita mengandalkan makanan sebagai sumber vitamin D. Di bawah itu ada beberapa susu, yoghurt, keju, ikan yang kadarnya lumayan. Tapi tidak akan mencukupi. Jadi di kanan bawah, di kanan bawah Mbak yang a word of caution. Anda tidak bisa mengandalkan dari food item. Kadang-kadang ini juga dibilang misalnya vitamin D di dalam susu. Ternyata dalam penelitian kandungannya misalnya dibilang 400 per gelas. Ternyata isinya hanya 80 persennya. Kemudian pada fish, ikan juga berbeda. Karena tergantung dari penyajiannya. Kalau seandainya di proses pengolahannya bisa mengurangi jumlahnya. Next. Jadi kalau seandainya hasilnya ternyata defisiensi, maka perlu suplementasi. Suplementasinya itu kadang-kadang kan saya suka ditanya, dok, saya dikasihnya berapa ya? Saya bilang, bu, kalau ibu saat ini kondisinya normal, tidak defisien, ibu tetap harus minum setiap hari. Dan sesuai dengan rekomendasi pemerintah. 600 IU per hari. Tapi kalau seandainya saat ini kondisinya defisiensi, dan tadi dibilang di Indonesia 80 persen defisiensi, maka kita harus tahu dulu dong berapa vitamin D-nya. Karena vitamin D-nya Mbak Agata sama saya mungkin beda. Dan dosisnya nanti juga akan berbeda. Kemudian yang kedua juga faktor penyesuaiannya adalah beratnya. Mbak Agata beratnya misalnya 55, saya beratnya misalnya 90. Itu akan membedakan terhadap dosisnya. Nah ini di sebelah kanan adalah dosisnya ya. Tergantung kadarnya di darah. Kalau diperiksa di Prodia atau di Pramita, angkanya berapa, nah itu dosis hariannya. Nah jangan kaget ya Pak. Kalau misalnya tadi dikatakan, misalnya kadarnya saya 30 sampai 40, berarti butuhnya 7.500 per hari. Ingat, ini bukan dosis buat mencegah terjadinya riketsia atau penyakit tulang. Tapi untuk imunitas. Jadi dosisnya beda. Kemudian next. Ini udah tinggal 3-4 slide terakhir ya. Nah ini hasil labnya saya. Di situ ada tanggalnya 20 April. Nama saya dilakukan di Rumah Sakit Islam. Nah di situ kadarnya tulisannya 18. Bisa ditunjuk bu angka 18-nya? Buzi ya. Buzi ya. Ditunjuk angka 18-nya? Nah kalau dilihat di angka 18, di angka rujukan, saya termasuk di defisiensi. Kadar yang cukup berapa sih? Kadar yang cukup itu jumlahnya 30 sampai 100. Itu yang menjadi target aspirasinya. Tapi dikatakan tadi 90 atau 80 persen orang Indonesia tidak mencapai target sufisiensi. Nah berarti saya mengalami defisiensi itu sebabnya saya sering tidak fit, sering capek, sering istilahnya tidur itu bangun kok rasanya nggak seger, gampang kena infeksi. Dan itu sebabnya saya mulai menggunakan suplementasi. Ini berat badan saya ya 95, kadar saya 18 nanogram. Maka kebutuhan saya sesuai dengan tabel tadi, maka 12.500. Karena berat saya 95, itu ada adjustment ya. Karena ada tambahan 12.500, ada tambahan setiap 150 pound. Jadi di up 1.000 IU untuk setiap 20 pound atau 10 kilogram. Jadi dosisnya saya, yang saya pakai adalah 15.500. Ini saya bulatkan 15.000. Nah ini dosisnya kan berarti 15 kali lipat dibandingkan dosis untuk maintenance. Yang saya bilang tadi. Kalau pasien-pasien bilang, dok saya kayaknya mengalami keluhan ya, simptom seperti yang dokter sampaikan. Boleh nggak saya minum 15.000, ini saya larang. Bapak dan Ibu, periksakanlah dahulu. Karena kadarnya Bapak dan Ibu itu belum tentu sama seperti saya. Nah di ujung, satu slide lagi atau dua slide lagi. Habis itu kita bisa diskusi. Jadi pesan kuncinya adalah, tolong Pak, periksakan kadar vitamin D darah Anda. Dan gunakan tabel di bawah ini untuk menjadi panduan. Jadi kalau saya tadi, saya bilang saya 18.000, maka dosis saya tadi 12.500. Cuma ada adjustment sedikit, karena kita pakai panduan ini adalah kalau berat badannya sekitar 60-70 kilogram. Jadi kalau saya bertambah berat, maka ditambah 1.000, ditambah 1.000, kayak gitu. Jadi saya di angka 15.000. Next. Kayaknya satu lagi. Nah selesai. Nah saya mau mengucapkan terima kasih. Saya akan menjawab ya di chat dulu. Sambil... Iya nih ada pertanyaan nih dok. Tapi mungkin lanjut ke tempatnya Pak Irfan ya. Pak Irfan mau share juga sesuatu. Oh gitu. Untuk pertanyaan berarti nanti ya dok ya. Nanti aja. Oh siap, oke. Pak Irfan, silahkan Pak Irfan. Ini saya memperkenalkan Pak Irfan ya. Pak Irfan sahabat saya. Silahkan. Beliau itu komunitas Healthy Health Community. Dan dari beliau saya banyak belajar juga ya. Karena setelah ini kan saya belajar ya. Produk apa sih yang sebetulnya baik. Nah salah satu yang saya gunakan adalah dari beliau. Jadi saya berusaha untuk memadukan, karena setelah ini kadang-kadang ada pertanyaan. Ini produknya pakai apa ya? Bisa salah satu yang menjadi pertimbangan. Tapi Pak Irfan, silahkan Pak Irfan. Ya, terima kasih dok. Terima kasih dok. Atas kesempatannya. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Terdengar Pak. Ya, oke. Jelas Pak. Terima kasih Pak Sian. Nah, sebetulnya gini. Sebelum tampil di slide ini saya ingin cerita sedikit. Jadi perkenalan saya dan komunitas dengan Dr. Jack ini berawal dari sahabat saya. Jadi saya mewakili sahabat saya, Pak Andri, yang hari ini beliau nggak bisa hadir sebetulnya. Karena masih kerja di salah satu bank peminjaman kredit per bank negara. Nah, jadi sahabat saya Pak Andri ini mengenalkan Dr. Jack sebuah buku. Yang ini bisa dilihat di foto. Saya nggak pakai slide ya. Jadi buku ini adalah lembaga penelitian nutrisi independen yang namanya Nut Research. Nanti akan terlihat di belakang. Nah, sebetulnya gini. Jadi, dengan pandemi COVID ini, saya pikir saya juga posisi sebagai seorang konsumen sebetulnya. Saya bukan tenaga, bukan praktisi medis. Sekolah saya juga teknik kimia. Jadi nggak ada berhubungan dengan medis sebetulnya. Tapi dengan COVID ini sebetulnya membawa kesadaran baru untuk saya. Dan saya pikir banyak teman-teman saya juga punya kesadaran baru. Saya sebutnya new awareness. Jadi bukan hanya new normal, tapi kesadaran baru. Kesadaran baru akan apa? Menjaga tubuh kita lebih detail lagi. Ya, tadinya mungkin suplemen ini menjadi kata-kata yang nggak semua orang setuju harus pakai dan segalanya. Tapi ternyata dari fakta yang disampaikan Dr. Jack, teman-teman juga bisa lihat bahwa kita yang tinggal di daerah panas seperti Indonesia saja, banyak kekurangan vitamin D. Bahkan yang tinggal di daerah ekuator sekalipun, kekurangan vitamin D. Arab Saudi yang segitu panasnya, menurut Dr. Jack, menurut riset Dr. Jack juga kekurangan vitamin D. Jadi sebetulnya kita semua ini kekurangan vitamin. Dan banyak vitamin, bukan hanya vitamin D saja. Jadi kalau menurut riset kami di sel community ada 12 vitamin, 12 mineral, dan ada 20 antioksidan yang sebetulnya diperlukan oleh sel kita untuk menjaga kesehatan. Nah, tentunya ini juga menjadi concern dari pemerintah Indonesia. Jadi saya kemarin sudah dapat dari Badan POM. Badan POM juga mengeluarkan sebuah new normal untuk mencegah COVID. Dan di alaman 15, teman-teman bisa baca, nanti edarannya saya bisa kasih juga dari Badan POM. Alaman 15, Badan POM juga mengantumkan salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan adalah mengkonsumsi suplemen jika memang diperlukan. Jadi sudah ada kata-kata itu. Dan di alaman-alaman bagian belakangnya, Badan POM sendiri sudah menyarankan kurang lebih suplemen apa sih yang kita bisa konsumsi di tengah pandemi seperti ini. Nah, kembali ke masalah yang nyambung dengan Dr. Gecek tadi. Bahwa tentunya saya dan teman-teman yang di sini pengen tahu vitaminnya apa, kita dalam fase kebingungan. Karena sekarang ini kalau teman-teman lihat, di luaran akan banyak sekali merek-merek musisi, merek-merek suplemen yang beredar. Dan semua perusahaan tentunya akan ngomong kecapnya nomor satu. Karena nggak ada yang ngomong kecapnya nomor dua. Semuanya ngomong yang terbaik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita sebagai orang awam bisa tahu suplemen apa yang terbaik. Saya sendiri juga nggak ahli di sana. Saya sendiri juga bukan fakarnya di situ. Saya hanya rajin membaca aja. Jadi menurut saya, sebagai seorang konsumen, saya akan sulit menentukan dalamnya nutrisi ini bagus seperti apa. Kalau hanya lihat labelnya, mungkin kita bisa tahu. Tapi seringkali label dengan isi itu nggak sesuai. Itu juga banyak kabar seperti itu. Nah, akan sangat sulit menilai dalamnya nutrisi, karena menilai nutrisi akan berbeda dengan menilai lobby hotel. Kalau saya lihat hotel bintang 3, bintang 5, kita masuk lobby-nya aja, kita langsung tahu nih, kualitas hotel ini seperti apa. Tapi nutrisi nggak bisa. Ya, makanya banyak produsen-produsen yang menggunakan strategi marketing luar biasa, fiternya, untuk menggirim lobby ini kita sebagai konsumen awam. Supaya itu pilih satu merek. Packing-nya bagus, terus kemudian dia pakai bintang-bintang iklan top, untuk ngomong mereknya bagus, dan pakai SPG-SPG yang cantik mungkin, untuk mempromosikan produknya, semuanya dilakukan untuk menggirim konsumen kita. Sehingga kita, orang awam, berpikir bahwa produknya bagus. Nah, saya sendiri, sekitar 4,5 tahun yang lalu, saya menemukan sebuah buku, yang tadi saya sempat cerita, namanya ini buku adalah lembaga peliti nutrisi yang terbitkan, namanya adalah Nutrisers. Dan Nutrisers ini menjadi acuan kami di Healthy Cell Community untuk memilih sebuah merek nutrisi yang menurut kami memenuhi kualifikasi. Jadi, bagus, menurut lembaga ini. Karena lembaga ini mengecek lebih dari 1.600 merek yang ada di Amerika, Kanada, Kolombia, dan Meksiko. Dan ini negara-negara yang menurut saya, negara yang sudah sangat peduli dengan suplemen, dan masyarakatnya sudah terbiasa untuk minum suplemen. Dan peredaran di sana lebih tinggi lagi daripada di negara kita di Indonesia. Nah, penulisnya adalah Lyle McWilliam. Penulis buku ini. Lyle McWilliam, beliau adalah seorang konsultan, yaitu konsultan di beberapa kementerian di Kanada. Jadi, Kementerian Kesehatan, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, dan juga sebagai Dewan Sains dari British Columbia. Selain itu, di masa jabatannya, beliau bertugas langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai staf alih khusus yang membantu pemerintah untuk membuat sebuah konsep di mana caranya agar masyarakat Kanada bisa memperoleh produk suplemen yang aman, efektif, alami, dan tidak berbahaya untuk beri konsumsi. Intinya seperti itu. Nah, di dalam buku ini, Lyle McWilliam mengkategorikan nutrisi itu berdasarkan 18 kategori penilaian. Jadi, ada dasar penelitiannya, ada dasar risetnya. Jadi, ada 1.600 merek diteliti 18 kategori penilaian. Dan ini penelitiannya berdasarkan dari 12 dokter top di Amerika. Salah satunya adalah Dr. Atkins. Mungkin beberapa teman-teman tahu, Dr. Atkins itu dietnya sampai sekarang masih dipakai. Dan di situ ada angka-angka acuan untuk vitamin, mineral, dan antioksidara apa yang harus dikonsumsi. Dan itu dijadikan blended standar. Jadi, dari 12 dokter ini dijadikan blended standar untuk mengkategorikan 18 kategori penilaian. Saya tidak sebutkan semuanya. Saya akan ceritakan singkat saja. Jadi, ada yang pertama, antioksidan support. Jadi, yang saya suka, semua produk hari ini mengklaim produknya mengandung antioksidan. Jadi, jus dalam kemasan yang harganya Rp 5.000 sekaligus juga mengklaim produk mereka mengandung antioksidan. Pertanyaannya, apakah betul atau enggak? Saya sebetulnya dari dulu berpikir-pikir sebagai konsumen. Masa iya sih, ada sih. Masa biskuit juga ada vitaminnya. Masa permen juga ada. Jadi, saya cuma berpikir begitu. Jangan-jangan ini cuma jadi marketing campaign dari perusahaan saja. Dan menurut saya memang pengawasan suplemen itu di pasaran berbeda dengan pengawasan obat. Jadi, karena suplemen ini sifatnya hanya makanan tambahan. Jadi, pengawasannya enggak seketat obat tentunya. Jadi, saya pikir, ah, saya enggak lalu percaya. Nah, buku ini benar-benar membuka paradigma saya. Karena ternyata lembaga riset ini melakukan pengujian terhadap 1.600 merek yang ada di dunia. Betul enggak sih merek-merek A sampai Z ini mengandung antioksidan? Atau jangan-jangan cuma katanya saja. Nah, di situ ada bintang-bintangnya. Saya enggak akan sebutkan mereknya. Karena menurut saya akan lebih enak kalau teman-teman yang tertarik nanti bisa hubungi kami di LTCL Community untuk saya jelaskan lebih detail. Dan kemudian, ada poin lagi namanya potensial toksisitis. Apa itu potensial toksisitis? Ada enggak potensi racun yang mengendet di dalam tubuh kita setelah kita mengkonsumsi satu merek ini? Nah, itu juga menyentil saya. Karena ternyata banyak merek setelah yang saya baca di buku ini. Ada potensi toksisitisnya. Artinya apa? Nutrisi ini dengan ikatan tertentu ternyata bisa menimbulkan potensi residu di dalam tubuh kita. Sehingga tidak terserap sempurna. Dan dalam jangka waktu yang lama, itu bisa membaikan tubuh kita. Jadi saya berpikir, kita konsumen pengen sehat kok malah bahaya ya? Ternyata milih suplemen enggak boleh sebarang. Karena beda dengan kita pilih baju tentunya. Saya pilih baju kalau mereknya bagus, saya cocok ya, saya pakai. Kalau merek enggak bagus, dipakai enggak enak, saya kasih aja saudara saya. Semudah itu. Tapi kalau nutrisi sudah masuk ke tubuh kita, kita enggak pernah tahu terjadi apa di dalam. Nah, makanya saya benar-benar konsen itu pilihnya dulu sebelum makan. Sebelum makan, saya milihnya dulu. Nah, kemudian ada koin nomor 13. Ada 18 kan yang nomor 13, ada lipotropic factor. Jadi kemampuan dari satu merek, betul enggak sih bisa mendetoks racun yang sifatnya logam berat. Seperti yang kita ketahui, hari-hari kita pasti kena racun logam berat. Nah, betul enggak sih merek ini bisa memberikan kemampuan untuk membuang racun logam berat dalam tubuh kita. Sekali lagi, semua produk, klip, dia bisa detox. Ternyata, menurut lembaga ini, tidak semuanya bisa detox. Nah, saya benar-benar terbuka sekali dengan buku ini, dan ternyata di buku ini juga disebutkan ada merek yang mendapatkan rating yang bagus sekali. Jadi ada ratingnya itu silver, eh sorry, bronze, silver, gold, standar. Sampai platinum plus. Dan ada satu-satunya nutrisi yang menurut lembaga ini mendapatkan rating platinum plus. Nah, saya di sini enggak akan berjualan, teman-teman. Saya hanya akan sharing pada Bapak-Ibu semuanya pengetahuan saya tentang memilih merek nutrisi. Karena menurut saya memilih sebuah nutrisi itu penting sebelum kita makannya. Ya, kalau makan sih kita sudah percaya makan pasti akan bermanfaat kalau kita sudah pilihnya benar. Jadi kita milihnya dulu. Nah, nanti kalau buat Bapak-Ibu, teman-teman semua yang ingin tahu apa sih yang sebetulnya kita pilih dan ada di buku ini, saya mengundang Bapak-Ibu sebetulnya untuk hadir di acara kami. Saya share slide sebentar. Nah, kebetulan malam ini kita akan ada sharing-nya. ya, di di share community kita akan ada Zoom-nya jam 8 malam dan link-nya bisa Bapak-Ibu catat bit.ly garis miring gratis kamis. D-nya besar, K-nya besar. Gampang banget. bit.ly garis miring gratis kamis. D-nya besar, K-nya besar. Dan di sini nanti Bapak-Ibu bisa mendengarkan lebih detail lagi tentang penjelasan kami. Acaranya kurang lebih berlangsung selama satu jam. Dan buat teman-teman apapun Bapak-Ibu yang memang terbuka untuk mencoba dari produk kami, nanti kita akan berikan Anda produk starter pack-nya senilai 129.500 jika Bapak-Ibu mau hadir. Jadi free, free on care juga langsung dikirim ke alamat Bapak-Ibu. Ya, tapi nanti Bapak-Ibu harus hadir dulu dan nanti kami ketika Bapak-Ibu hadir di akhir acara kami akan berikan Anda panduan di mana untuk dapatkan starter pack gratisnya. Mungkin dari saya sebetulnya segitu saja saya kembalikan ke Mbak. Thank you Dr. Jack. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Baik. Bapak-Ibu, beberapa tadi saya sudah jawab. Terima kasih buat Pak Irfan ya. Saya berkenalan dengan Pak Irfan setelah sesi yang lain dan kemudian dalam proses pencarian produk yang apa sih yang sebetulnya ideal. Saya juga berusaha untuk berbasis saintifik. saya tidak berjualan tapi terus waktu dikasih dikirimi bukunya terus saya baca-baca saya lihat cukup cocok gitu. Jadi saya biasanya harus belajar dulu baca dulu percaya baru kemudian menggunakan. Saya tidak mendapatkan komisi atau apapun dari Bapak dan itu tapi buat dari sains yang ada silahkan diterapkan. beberapa ini saya kembalikan kepada Ibu Moderator ya Bu Zia sama tadi mungkin kalau mau difoto silahkan tadi linknya Narapati sama yang lainnya bisa ditayangkan lagi. Tinggal tanya-jawab sama kuis ya. Iya betul. Silahkan. Nah ini ada tadi Dr. Jack ada sempat ada pertanyaan ini kita mulai dari pertanyaan pertama yang pertama dari Pak Sutanto. Dok kalau memang sunblock bisa memblok UV ke kulit bagaimana solusi bagi orang tua yang kulitnya sensitif? Gimana kalau pakai baby oil pengganti sunblock nah itu gimana dok katanya? Baik boleh di mute dulu lagi karena suaranya agak ada interferensi nanti dibuka lagi Pak Agung baik jadi pertanyaannya bagus sekali Pak Sutanto untuk orang yang usianya di atas 50 tahun kendalanya ada dua ya pertama tadi dikatakan bahwa kemampuan untuk memproduksinya dibandingkan kulit orang yang masih muda 20 tahun itu berkurang 3 per 4 nya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama tapi kalau kita berjemur lebih lama maka efek sampingnya dalam bentuk sunburn atau eritema lebih tinggi bagaimana kalau kita pakai sunblock gak tercapai dong tujuannya jadi yang bisa dilakukan adalah menggunakan lotion kemudian melihat ya setiap orang kondisi kulitnya tadi yang 1-6 berbeda jadi disarankan mulai dulu sampai mulai titik dirasakan cukup biasanya 10 menit kemudian perlahan-lahan ditambahkan seminggu 5 kali ya ada jeda juga tidak setiap hari durasinya biasanya antara 20 menit sampai 40 menit mulai dulu 15 menit 20 menit kemudian sedikit-sedikit ditambah sambil jangan lupa ya setidaknya sekali sumur hidup periksa vitamin D darah silahkan Mbak Zia mungkin ada lagi oke jadi seperti itu jawabannya semoga Pak Sutan puas ya dengan jawaban dari Dr. Jack nah pertanyaan selanjutnya dok bagaimana jika makan telur yang kadar kolesterolnya konon katanya tinggi misalnya telur burung puyuh dok baik jawabannya untuk mencapai vitamin D tidak ya tadi dikatakan kan kebutuhan kita 800 ya sehari padahal di 1 kuning telur itu vitamin D isinya hanya 100 eh sorry 10 apa kok saya lupa yang saya bilang tadi 40 bisa dibukain lagi gak Pak yang di bagian yang ada eggnya nah kalau seandainya telur puyuh memang dia intensitas kolesterolnya lebih tinggi maksudnya untuk gram per gram tapi jumlahnya lebih sedikit tapi pesan kuncinya adalah tidak cukup Pak Bapak harus makan mungkin 100 telur puyuh untuk mencapai vitamin D tidak ngejar coba ditunjukkan tadi Mbak di slide yang ada gambar eggnya di nah itu tadi yang ada tabel nah itu dia ditunjuk Mbak yang bagian egg ya ditunjuk yang bagian egg tuh satu telur vitamin D nya ditemukan di kuning telur isinya 20 IU padahal tadi buat Pak Sutanto butuhnya 800 jadi Bapak harus makan 40 untuk dapat 800 setiap hari kan kebayangkan vitamin D nya cukup tapi kolesterolnya langsung meningkat ke angka seribu kali dan kemudian kalau ada apa-apa jantung atau segala macam dia bilang ini gara-gara dokter Jack disuruh mencukupi vitamin D nya gitu ya jadi tadi dibilangin di kiri atas tuh di bagian diet tolong ditunjuk ke panahnya diet bukan sumber utama vitamin D jadi pesan kuncinya jangan mengandalkan vitamin D dari makanan andalkan satu dari matahari kalau kurang dari suplemen oke jadi seperti itu ada lagi mbak Zia ada lagi ini dok sama masih dari Pak Sutanto yang bertanya sangat semangat sekali dok bagi yang sudah pernah operasi buang tiroid dan kondisi hipotiroid apakah perlu minum suplemen vitamin D tiap hari berapa kadar MG yang direkomendasi baik jawabannya harus kemudian jumlahnya berapa bapak harus periksa dulu kadar vitamin D nya di dalam darah harus jadi ya iya nah itu dia Pak Sutanto harus dari dokter Jack karena tadi salah satu yang menyebabkan lebih rentan adalah itu ya hormonal salah satunya kalau seandainya tiroidnya sudah diangkat berarti hormonal imbalance gitu oke baik nah dari Pak Rikardus Bambang atau Pak Bams berapa lama untuk recovery kecukupan vitamin D misalnya kasus Pak dokter yang kekurangan 15 ribu itu harus disupply hingga berapa lama supaya kembali normal baik Pak ini kan saya mengalami defisiensi sudah bertahun-tahun saya juga kaget di umur saya yang 50 tahun ini sesuatu yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa dikoreksi dalam sehari atau dua hari kan jadi biasanya kalau saya bisa mengkoreksinya dalam 2-3 bulan sudah alhamdulillah sekarang ini sudah jalan 2 bulan rencananya besok saya mau periksa lagi hari Jumat nanti akan saya kabari apakah sudah kembali normal atau belum dan bagaimana progresnya saya sih berharap ke angka 30 angka normal amin mudah-mudahan oke ada pertanyaan lagi dari Pak Rudy dok untuk anak-anak berapa sebaiknya kadar vitamin D yang kita periksa baik jawabannya untuk pediatrik sama ya 30 nanogram per mililiter itu kadarnya yang dianggap suficien atau cukup oke siap pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Habibah dok indikasi yang seperti apa suntik imun booster vitamin D cukup dengan vitamin D oral saja baik untuk sediaan vitamin D beda dengan vitamin C Ibu Habibah vitamin D konsumsinya lebih ideal apabila dikonsumsi dengan preparat per oral yang ada saat ini preparatnya tablet hisap ada yang 5 ribu tadi saya tuliskan di situ kalau di luar negeri di Eropa itu ada yang dosisnya 15 ribu satu tablet belum ada yang kita yang paling tinggi di Bepom high C high D merknya 15 ribu seperti ini ini yang saya minum sekarang kelihatan gak oh iya iya dok cuma naga buram sih tablet kunyah tablet kunyah tapi lagi-lagi ini menjawab juga pertanyaannya Bu Novi saya sudah konsumsi 2 ribu cukup atau tidak jawabannya begini simpelnya cukup atau tidak kan ketahuan dari hasilnya kalau dengan 2 ribu ibu hasilnya sudah 30 atau lebih berarti cukup tapi kalau masih 18 kayak saya berarti kurang dan setiap orang dosisnya bisa individual karena tadi ada 5 faktor ya hormonal obat-obatan sinar matahari diet itu variabelnya tinggi membuat orang kadarnya berbeda-beda jadi tidak ada dosis yang istilahnya satu buat semua orang kemudian tadi ada pertanyaan vitamin C vitamin C 750 dan vitamin E 30 apakah masih perlu vitamin C yang disuntikkan nah ini kayak vitamin C kayaknya kita ngomongin lagi minggu depan yuk sekarang kita ngomongin vitamin D dulu vitamin C itu juga seru seru banget karena vitamin C itu ada kaitannya dengan kolagen warna kulit putih kekencangan kayak gitu tapi secara umum jawabannya minggu depan ya Bu biar Ibu ikutan lagi ikutan lagi oke makasih ya dok sama-sama Bu ikutan lagi Bu jangan lupa berarti nanti dijinernya dokter Jack ya iya kalau Ibu udah kepo banget Ibu boleh WA aja ke saya kalau udah tahan itu lebih bagus juga oke ini ada pertanyaan kaum kebanyakan kaum nih sepertinya dok udah dijawab juga di kolom komentar tapi sepertinya pengen jelas juga nih dok kalau berjemur paling bagus jam berapa untuk umur 75 tahun berapa lama berjemur untuk orang eh apakah boleh berjemur pakai sunblock atau lotion biasanya pertanyaan seperti itu banyak muncul nih dok baik Mbak Talo tadi boleh dibukain lagi nggak di slide 13 atau 14 pakai bahasa Inggris yang pakai ada bullet pointnya tadi memang saya skip sih tapi sekarang kita bahas lebih detail ya karena ini kan istilahnya matahari itu yang paling murah ya dan tersedia kita pengen tapi nggak kena gosong ya tapi juga istilahnya cukup next 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 satu lagi ya nggak terus terus yang ada bullet point di sebelah kanan lanjut terus 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 nah ini dia balik-balik balik satu nah ini dia ini ya Bu ini ya jadi saya jawab ada di sisi sebelah kanan ya juga Mbak Bu Agata yang menanyakan itu di bullet point nomor satu ya saya terjemahkan jangan menggunakan tabir surya pada waktu sedang sunbatting atau mandi matahari ingat kalau SPFnya lebih dari 8 maka akan memblok UVB-nya dan mencegah terjadinya sintesis atau penciptaan vitamin D jadi kalau ibu pakai SPF 8 atau lebih atau tabir surya ibu dapat gosongnya tapi nggak dapat vitamin D-nya yang kedua mulai sunbatting itu kalau belum terbiasa tadi yang umur 75 atau umur 55 atau umur 45 atau 25 coba dulu sedikit-sedikit karena setiap orang skin type-nya beda tuh dari nomor satu sampai nomor enam kalau yang nomor enam tuh setengah jam nggak gosong-gosong kalau yang nomor satu tuh baru lima menit udah gosong nah poin nomor dua tadi bulat poin nomor dua adalah mulai sunbatting 2 sampai 5 menit di setiap sisi jadi sisi depan dada kemudian sisi punggung setiap hari poin tiga perlahan-lahan naikkan durasinya sesuai dengan toleransi kulit dan ini tergantung ya sama kulit ibu naikkan sedikit sedikit nah kapan sih kita tahu dosisnya itu baik itu di poin nomor empat dosisnya sudah baik paparan matahari kalau warna kulitnya itu jadi tan atau istilahnya apa ya agak kemerahan dan hilang dalam 24 jam jadi bukan abis itu kulitnya melepuh mengelupas gitu 4, 2, 3 hari rasanya sakit banget itu udah kelebihan nah ini dosis yang tadi ini yang setelah 24 jam warna kemerahannya hilang lagi itu yang namanya MED minimal eritema dos terdosis untuk mencapai eritema gitu poin nomor empat jangan sampai gosong nah waktunya dia bilang katanya tadi saya bilang antara jam 11 sampai jam 1 disini bisa dibilang sampai jam 5 tapi kalau bisa jangan waktu matahari tepat di atas kepala jam 12 kemudian berikutnya hari-hari yang cerah lebih baik daripada hari-hari yang mendung kenapa hari-hari yang mendung awannya itu memblokade UVB tapi tidak memblokade UVA jadi pada waktu mendung ibu-ibu akan dapatnya UVA dan tidak dapat UVB padahal yang penting untuk sintesis vitamin D adalah UVB kemudian gelas jadi kan ada yang bilang atau kaca kaca juga mengganggu UVB tapi UVA-nya tembus jadi kalau misalnya mandi matahari tapi ibu ada di sisi dalam dan di luarnya itu ada kaca misalnya apartemen lantai 20 habis itu buka baju pakai bikini dapat matahari itu ibu dapat UVA tidak dapat UVB jadi kalau misalnya indoor itu tidak boleh ada glass window-nya dibuka di slide jadi ibu dapat dari matahari langsung secara umum yang terakhir adalah orang yang kulitnya gelap itu butuh waktu lima kali dibandingkan orang yang kulitnya terang untuk mendapatkan sintesis vitamin D yang sama jadi kalau kulitnya gelap kayak misalnya nomor lima atau nomor enam itu untuk menghasilkan vitamin D yang sama misalnya dia butuh sejam tapi untuk orang yang satu atau dua dia cuma butuh sepuluh menit semakin hitam semakin lama karena pigment kulit kita bertindak juga sebagai tabir surya gitu ya patokannya silahkan bu Zia penjelasan yang begitu detail untuk pertanyaannya yang tadi ya jadi yang disampaikan dokter Jack jangan jangan lama-lama juga berjemur ya dok ya kalau kulitnya putih kemba ya 10 menit 20 menit hitamnya aja yang dapet katanya oke ini sepertinya ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Budian Toro juga dok saya jadi ingin tahu resep dokter Jack untuk mengembalikan angka vitamin D ke angka cukup normal seperti apa ke angka cukup atau normal seperti apa baik saat ini saya pakai produk yang ini ya produk resep ada kelihatan enggak nah ini dia oh balik cuma satu itu ya dok ya ini 5000 IU tapi untuk istri saya dan anak saya saya pakai produknya yang punyanya Pak Irvan ya yang nanti malam akan dibahas karena sebetulnya menurut saya produknya bagus ya dan tidak terlalu mahal ya menurut saya tapi yang buat saya yang penting kan adalah satu adalah safety kedua efikasi dan ketiga adalah quality nah di buku yang saya baca itu diberikan sama Pak Irvan saya melihat gitu assessmentnya macem-macem kan ya produsen itu dan saya berusaha melihat yang terbaik lah buat keluarga gitu oke itu dia jadi untuk Pak Budiantoro mungkin bisa copy-paste dari apa yang sudah dilakukan Dr. Jack untuk angka cukup atau normalnya untuk pertanyaan dari chat itu sudah semua dijawab nih Alhamdulillah sama Dr. Jack mungkin ada peserta atau teman-teman yang lain pengen banget nanya secara langsung juga boleh kasih tau aja ke saya boleh menggunakan raise hand atau di chatnya juga saya pengen bertanya secara langsung juga boleh seperti itu ayo ibu-ibu silahkan Tante Agata ayo Tante Bu Agata dipanggil mungkin boleh dadakan pengen bertanya juga boleh nih udah dipanggil oleh Dr. Jack soalnya Tante Agata udah dua kali ikut tapi belum ngetes-ngetes apa namanya darahnya oh Tuh Ibu Batubara juga mau nanya juga ya ayo Tante Agata atau Ibu Batubara silahkan salah satu silahkan diannya boleh boleh Ibu Agata terlebih dahulu deh nanti setelah itu Ibu Batubara ya silahkan sudah dibuka nih suaranya silahkan langsung boleh bertanya kalau Ibu Agata belum siap boleh gantian dengan Ibu Batubara ayo silahkan kita gantian ya baik silahkan Ibu Batubara suaranya juga sudah sudah bisa langsung bertanya ya silahkan sudah di unmute kan ya iya ayo Ibu Batubara silahkan Ibu Kartini Batubara oh masih ke mute tuh kayaknya enggak bisa di bisa suaranya sudah kami bantu tapi enggak bisa nih atau mau di chat juga Ibu Kartini boleh iya di chat jadi hampir di ujung ya mungkin teman-teman udah capek udah mau sholat bagi-bagi hadiah ini sepertinya nah silahkan silahkan halo iya iya Bu udah kedengaran sudah oke iya Pak Jack ini masalah vitamin D ini ini memang sesuatu yang baru ya sebenarnya enggak baru sekali ya tapi mungkin sering muncul ini gara-gara covid ini covid 19 ya kan nah kita kan sering dikatakan kita harus berjemur memang kita berjemur tapi ini baru saya baru tambah ilmu saya pada saat ini ternyata yang saya lakukan selama ini itu sudah salah katanya kalau kulitnya yang nomor mungkin kulit saya itu nomor 5 kali ya itu katanya enggak boleh lama-lama katanya ternyata itu harus lebih lama dibandingkan dengan kulit yang nomor 1 nomor 1 gitu ya berarti saya harus lebih lama nah kemudian ada yang menyatakan ya cukup vitamin A dari sinar matahari itu cukupkan kepada satu tempat atau di punggung saja tapi setelah saya dapat dari dokter ya mungkin di beberapa arah tubuh itu perlu diarahkan ke sinar matahari nah kemudian ya ternyata kalau pakai sunblock itu tidak bagus ini banyak karena ilmu yang saya dapat kemarin itu ternyata kalau berjemur matahari itu harus tetap pakai sunblock agar tidak terjadi kulitnya tidak jadi berubah nah ini jadi satu berarti dok kita di Indonesia ini kan daerah katolik istiwa ini berarti sinar matahari kita ini berarti dong lebih bagus daripada kita daripada kita yang ada di eh maksud saya gini berarti bukan sinar mataharinya penentunya tetapi adalah warna kulit yang menentukan betul ya kan ya gitu ya kalau di kalau di luar negeri mungkin di Amerika mereka walaupun sinar mataharinya kurang bagus tapi mereka tidak perlu lama-lama karena warna kulit ya gitu betul ini ini sangat sangat menambah ilmu ilmu benar-benar terus kemudian dok seandainya kita apa vitamin vitamin suplemen yang ada untuk dari generiknya ada gak dok kira-kira kasih saran itu saja terima kasih dok baik terima kasih ibu vitamin yang generiknya ada dengan BPJS pun ada tapi dosisnya dia tidak sampai ribuan hanya ratusan PU bukan berarti jelek boleh dan bisa dipakai cuman tadi ya bu ya dosis kan kita tahu tadi sumber makanan itu kurang reliable atau kurang bisa diandalkan tapi kita harus optimal dan pandai-pandai mengatur apalagi kita sekarang dapat matahari yang bagus jadi kita harus sesuaikan dahulu dan kita optimalkan dulu karena matahari kan gratis bu ya tapi kita juga perlu cek lah minimal sekali di Prodia di Pramita di rumah sakit yang besar itu bisa pemeriksaan vitamin D dan saya rekomendasikan minimal satu kali seumur hidup ibu harus periksa dari situ ibu bisa mulai berstrategi suplemen perlu gak ya kalau ibu angkanya di atas 30 itu berarti ibu gak perlu suplemen maksudnya bisa mengandalkan matahari saja gitu gitu bu oke terima kasih dok sama-sama nah udah azan tuh oke iya nih pas banget saya mau bagi-bagi kuis ya ibu ibu terima kasih silahkan nah silahkan dokter Jack terima kasih ya sudah membersamai saya senang sekali bisa berbagi ilmu dan mudah-mudahan kita bisa bersambung kembali ya pada minggu depan pada waktu kita bahas vitamin C ya tapi kalau diurut memang D, C, B, A menurut saya imunitas dan infeksi yang paling penting sih D C juga penting namun rankingnya masih di bawah nah pertanyaan saya nih ya buat di Instagram mau bagi-bagi hadiah buku ini saya salah satu yang ikut membuat ini buku pedoman di Kementerian Kesehatan yaitu pedoman keafiatan di tempat kerja atau corporate wellness program tanggal 2017 ada empat pertanyaannya mudah berapa sih kadar normal vitamin D dalam darah tadi udah ada sekitar 10 kali diomongin jadi tinggal ngomong aja angkanya berapa tuh Bu Titi udah ngomong tuh 30 caranya adalah harus nanti ini habis ini kira-kira jam 4 saya akan posting pertanyaannya berapakah kadar vitamin D di dalam darah yang cukup Ibu di bagian komen sebutkan angkanya tadi ya kemudian nanti kalau ada lebih dari 4 saya akan undi nanti malam dan kemudian saya beritahu nanti saya akan hubungi yang menang dan kemudian akan dikirimkan bukunya ke rumahnya masing-masing begitu ya dan harus follow ya Instagram saya Dr. Jack ibu-ibu 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 juga seandainya ada yang mau ditanyakan secara langsung silahkan ya misalnya tadi ada yang habis operasi tiroid atau yang lainnya silahkan WA ke saya Jafri mungkin saya agak telat jawabnya namun saya insya Allah akan usahakan jawab nomor saya saya tuliskan disini ya oke jadi pertanyaan dari Dr. Jack dijawab di kolom komentar postingan Instagramnya Dr. Jack ternyata ada yang udah nulis di kolom komentar ini dok bukan Instagram nah ini Instagram saya jadi di Instagram ya ibu-ibu pokoknya isi kolom komentar sebanyak-banyaknya di Dr. Jack dan nanti akan diacak nah 4 orang beruntung nanti akan dikasih buku dari Dr. Jack seperti itu untuk rulesnya di quiz Dr. Jack sore hari ini ibu-ibu semuanya kemudian saya mengundang juga ya itu kan ada Pak Irvan mengundang ya di acara komunitas healthy cell beliau dan free bahkan malah dikasih paket untuk mencoba gitu jadi kalau misalnya cocok boleh terus tapi beli dong tapi kalau misalnya nggak cocok nggak apa-apa gitu jadi resikonya rendah dan selain itu juga bisa ngobrol lebih lanjut nah Pak Irvan mungkin bisa ditayangkan sekali lagi sehingga bisa difoto ya sama ibu-ibu yang nanti malam mau join ya di acara kamisnya Pak Irvan setelah itu saya serahkan ke Bu Zia untuk ditutup ya baik oke silahkan Pak Irvan ada yang mau ditayangkan slide-nya atau dibantu saya yang ya dibantu Mbak Zia aja oke boleh tinggal difoto aja ya Bapak Ibu ya silahkan nah berikut mungkin program yang ini ya yang dari Pak Irvan ya ada kode invitation-nya Mbak Zia itu nanti teman-teman tinggal cantumkan pada waktu mengisi form itu ada tinggal tulis narapati bit day gitu aja sih ah oke ya dis LJ gratis kamis oke sangat mudah difoto aja ya Bapak Ibu silahkan biar gak repot nah itu dia event yang nanti malam ya yang akan disampaikan oleh Pak Irvan dan kawan-kawan mungkin silahkan yang mau gabung difoto mungkin supaya lebih ingat link-nya diingat-ingat juga dan kode invitation-nya di narapati bit day gitu nah teman-teman terima kasih banyak sudah hadir di jinar siang sampai sore hari ini terima kasih juga kepada dokter Jack kepada Pak Irvan juga yang sudah mengisi di jinar sekarang ini jadi semakin rame gitu kan makin seru terima kasih banyak yang pastinya di jinar siang hari ini banyak banget ngasih ilmu kepada kita yang tadinya gak tau jadi tau yang tadinya kita pikir itu benar ternyata harus ada yang apa namanya dibenarkan gitu kan dan informasi ini bisa di sharing kepada teman-teman yang lain kepada lingkungan sekitar kita yang belum tau nah di narapati sendiri juga akan mengadakan next event yang mana banyak beberapa judul yang akan kami laksanakan masih tentang di jinar masih tentang seminar online selalu ada di zoom ya kan untuk judulnya bisa dilihat di tampilan yang sudah kami perlihatkan dari depan teman-teman semuanya ya ada untuk hari jumat pas banget nih besok ya tepat banget tanggal 26 Juni 2020 selain itu juga ada di minggu-minggu depannya lagi ada hari Senin tanggal dari tanggal 29 sampai 30 di bulan Juni ini masih padat dan tidak lupa di bulan Juli mendatang ada juga digital seminar yang baik yang free dan juga berbayar yang pastinya yang berbayar itu ada publik seminar yang bisa teman-teman ikutin silahkan silahkan untuk daftar dan update informasinya di sosial media narapati nah untuk di webnya narapati sendiri ada di narapati.com facebooknya narapati and associates instagramnya narapati underscore id youtubenya dailytalk by narapati dan juga whatsappnya jika pengen komunikasi secara langsung di 0822 94 kali 5232 nah teman-teman itu yang bisa kami sampaikan terima kasih banyak untuk linknya oh iya untuk ini nanti silahkan jangan lupa untuk gabung ya teman-teman semuanya website oke website-nya di http titik 2 garis miring garis miring bit dot lie garis miring gratis kamis g-nya besar k-nya besar ya invitation kodenya di narapati fit d nah jangan lupa apa namanya nanti malam ya karena apa namanya bisa lebih mencari ilmu dan wawasan lagi tentang siapa sih yang gak mau sehat gitu kan dan juga daripada kita bengong-bengong mendingan kita cari ilmu ya cuman beberapa jam aja gitu kan apalagi kita tinggal duduk-duduk aja di rumah gitu kan tinggal duduk santai dan melihat langsung sesi atau materi yang disampaikan oleh fasilitatornya nah jangan lupa ya teman-teman kita tunggu di next eventnya dan juga event nanti malam yang disampaikan oleh Pak Irvan dan teman-temannya kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan sampai jumpa di di jinar selanjutnya saya tutup di jinar hari ini terima kasih banyak nah sebelumnya ya kita pengen ada foto bersama dulu dong untuk kenang-kenangan nanti baik teman-teman semuanya ingin nge-share kita persilahkan untuk screenshot mungkin yang ada di handphonenya yang juga di laptopnya juga boleh ya yuk siapa Mbak Bebi mungkin boleh bantu aku untuk kita bikin screenshot ya untuk foto bersama asik asik oke ya silahkan kameranya yang masih masih ketutup boleh dong dibuka ibu-ibu terima kasih ya ayo mau lihat dong wajahnya yang cantik-cantik ini oke kalau sudah siap saya tunggu dengan wajah yang berseri-seri dan senyum manisnya ya oke silahkan Mbak Bebi mungkin dihitung halo ini saya hitung ya satu dua tiga oke satu lagi sebentar soalnya ada dua layar nih kita satu lagi ya di layar selanjutnya kameranya udah siap ya satu dua tiga oke sudah oke terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah mengikuti rules di jinar sekarang ini terima kasih banyak semoga kita bisa ketemu di jinar selanjutnya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Jack dan teman-teman semuanya terima kasih ya dokter Jack terima kasih ya semuanya teman-teman terima kasih dokter Jack terima kasih